Chapter 1821, Perluasan Platform 10.000 Binatang Gu Yuenah mengangguk lega, kalau begitu bagus, sungguh disayangkan pesawat abisal itu melarikan diri begitu cepat. Jika tidak, saya bisa melahap lebih banyak energi mereka dan menyalurkannya ke platform 10.000 binatang, sehingga bisa menjadi lebih kuat. Jika saya bisa melahap seluruh jurang, mungkin saya akan bisa membangun pesawat besar yang stabil dan menggunakannya sebagai ruang hidup kita. Petik 2, Ditian berkata sambil tersenyum, saya yakin Anda bisa melakukannya. Setiap orang mengantisipasi datangnya hari itu. Pesawat abisal pasti akan datang menyerang kita lagi. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Hasil terbaik bagi mereka dan umat manusia akan dihancurkan sepenuhnya. Jika itu masalahnya, itu akan lebih bermanfaat bagi rencana kita. Petik 2, Tiba-tiba, ketakutan melintas di matanya. Yang mulia, mungkinkah senjata super manusia dari masa lalu akan digunakan lagi? Dia merasakan ketakutan yang berlama-lama di dalam hatinya ketika dia mengingat adegan mengerikan yang disebabkan oleh surga abadi yang apokaliptik tempoh hari. Itu menghancurkan Great Array Blue Driver Godkiller menjadi bubur seperti semangka busuk. Terlepas dari seberapa kuat kemampuan individu seseorang di benua Douluo, seseorang tidak mungkin menahan kekuatan seperti itu selama dia belum menjadi dewa. Gu Yuenah berkata dengan tenang, Itu sebabnya aku menyuruhmu untuk tidak meremehkan umat manusia. Anda harus mengerti sekarang mengapa saya datang dengan rencana untuk berintegrasi ke dunia umat manusia di masa lalu. Hanya dengan memahami mereka sepenuhnya kami akan dapat menangani mereka dengan lebih baik. Kita tunggu saja pesawat abisal muncul sekali lagi. Jika aku bisa melahap orang itu dari kesempatan sebelumnya, kita harus bisa mengembalikan 10,000 bis platform kembali ke ukuran Great Star Doe Forest di masa lalu. Petik 2 Ditian berkata, Apakah Anda berbicara tentang sesama dengan basis kultivasi spiritual asal ilahi? Anda tidak mengizinkan saya untuk pindah beberapa hari yang lalu. Jika kita bergandengan tangan, kita akan memiliki kesempatan untuk membuatnya tetap tinggal. Petik 2 Gu Yuenah melambaikan tangannya untuk memecatnya. Sekarang belum waktunya. Kita tidak bisa mengekspos kemampuan kita secara prematur. Kami akan selalu memiliki kesempatan saat mereka muncul. Hanya saja penindasan planar ini masih terlalu kuat sehingga aku tidak bisa memulihkan diriku ke peringkat dewa. Kalau tidak, saya benar-benar ingin pergi ke pesawat abisal untuk bertemu Raja Petapa Abisal. Petik 2 Ditian memiliki tatapan tajam di matanya. Yang mulia, apa penindasan pesawat bagi Anda ketika Anda telah menyatu dengan Raja Naga Mas? Kekuatan Dewa Naga adalah yang terbesar dari semuanya bahkan di alam ilahi. Bagaimana bisa Dewa Naga ditekan oleh pesawat benua Douluo kecil? Petik 2 Gu Yuenah menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk melahapnya. Kekuatan Raja Naga Emas terlalu mendominasi jadi tidak mudah untuk melahapnya. Petik 2 Kilatan berkedip melewati mata di Tian. Bukankah kamu pernah mendapatkan inti Dewa Naga di masa lalu? Kamu seharusnya bisa melakukannya, kan? Petik 2 Gu Yuenah sedikit cemberut. Yang terbaik bagimu untuk tidak ikut campur dengan ini. Anda harus kembali ke platform 10.000 binatang terlebih dahulu dan mengelola platform 10.000 binatang dengan benar. Laksanakan tugas kita dengan baik. Setelah pesawat abisal dilahap oleh kita, tibalah waktunya kita berangkat. Petik 2 Rupanya, Ditian adalah direktur platform 10.000 binatang Pagoda Jiwa. Iya, jawab Ditian. Tetian, tatapannya tiba-tiba menjadi ditentukan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Yang mulia, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda tentang Tang Wulin. Saya merasa Anda tidak perlu ragu lagi tentang masalah ini. Dia tumbuh terlalu banyak dan terlalu cepat. Selain itu, ia memiliki tombak naga emas yang dibentuk dari tulang rusuk Dewa Naga. Jika Anda tidak segera menindak lanjutinya, apa yang akan terjadi jika dia membuat terobosan menuju ketuhanan suatu hari nanti? Kalau begitu, itu akan sangat merepotkan. Mungkinkah Anda sekarang memiliki perasaan sentimental umat manusia? Petik 2 Murid Gu Yuenah tiba-tiba berubah menjadi celah vertikal. Semburan sombong yang sangat menakutkan dilepaskan ketubuh Dewa Binatang sedemikian rupa sehingga dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia berlutut tanpa sadar untuk menunjukkan penyerahannya. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya apa yang harus saya lakukan? Urus-urusanmu sendiri. Petik 2 Ya, Yang Mulia Ditian menekan ketidakpuasan di dalam hatinya. Akhirnya, dia menghela nafas sebelum pergi dengan terburu-buru. Dia benar-benar sangat menyesalinya. Dia menyesal tidak menahan Tang Wulin sebelumnya ketika dia masih dibuayan. Bukannya dia tidak pernah mencoba bertindak sendiri. Namun, Indera Yang Mulia benar-benar fenomenal sehingga dia secara ajaib muncul tepat waktu di setiap kesempatan. Mungkin, Yang Mulia benar-benar jatuh cinta dengan manusia. Apakah dia sekarang memiliki perasaan sentimental? Meski demikian, semua program mereka telah berjalan sesuai rencana. Semuanya berkembang sejalan dengan tujuan yang mereka tetapkan. Yang Mulia tidak berhenti menjalankan tugasnya. Tidak butuh waktu lama sebelum keduanya akan saling berhadapan lagi jika ini terus berlanjut. Dewa binatang bertanya-tanya apa yang akan terjadi kemudian. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Namun, hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh Tang Wulin sekarang. Selain dari banyak limit douluos yang menemani Tang Wulin, bahkan Tang Wulin sendiri hampir sekuat di Tian sekarang. Koma. Cahaya kemasan dipenuhi dengan aura suci. Ketika Trisula emas yang mempesona muncul di genggaman Tang Wulin, dia bahkan bisa merasakan aura ombak yang memancar dari samudera utara. Trisula Dewa Laut adalah barang paling berharga yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Sekarang situasi garis depan stabil, Tang Wulin telah memutuskan untuk segera memasuki dunia Trisula Dewa Laut dan menguasai senjata superilahi dengan melakukan pemeriksaan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memilih untuk menjalankan tugas di sebelah life subtree. Ini untuk memastikan bahwa dia akan kembali ke tempat ini segera setelah pemeriksaan selesai. Menurut pengalamannya sebelumnya, waktu keberangkatan dan kepulangannya harus lebih singkat dari satu hari terlepas dari lamanya pemeriksaan. Bahkan bisa jadi hanya sesaat. Dia sudah menyesuaikan tubuhnya dengan bentuk puncaknya. Langkah selanjutnya adalah fusi lengkap. Krune Trisula emas di dahinya tampak sangat cerah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura lembut. Tang Wulin melirik life subtree di depannya sebelum dia mengangkat golden trident di tangannya. Kesadaran spiritualnya menyatu ke dalam Trisula untuk merasakan aura Trisula Dewa Laut. Saya ingin mengikuti ujian keempat Dewa Laut. Dia menyalurkan kesadarannya ke senjata ilahi. Di saat berikutnya, cahaya berkedip sekali. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya bergetar sekali. Kemudian, lingkungannya berubah menjadi dunia emas. Namun, itu hanya sementara sebelum semua yang ada di sekitar mulai mendapatkan kejelasan. Tang Wulin menemukan dia berdiri di sebuah pulau kecil sekarang. Dia dikelilingi oleh laut yang membentang sejauh mata memandang. Di dekatnya, laut tak berbatas berwarna biru kehijauan sementara biru tua di kejauhan. Pada saat yang sama, itu dipenuhi dengan kekuatan besar antara langit dan bumi. Ujian keempat Dewa Laut, menerobos segel cincin. Berangkat dari posisi Anda saat ini. Tinggalkan pulau kecil itu dan pergilah ke daratan seberang. Anda tidak diizinkan menggunakan cincin jiwa atau keterampilan jiwa apapun selama proses tersebut. Anda juga tidak diizinkan untuk terbang, dan Anda tidak akan membunuh atau melukai makhluk laut manapun. Mulailah sekarang juga. Petik 2. Suara yang dalam terdengar di telinga Tang Wulin. Dia selalu merasa samar-samar bahwa suara itu milik ayahnya. Rupanya, dia tidak bisa mengenali suara itu. Pada saat berikutnya, segala sesuatu di sekitar mulai berubah. Ombak besar muncul dan menghempas dari segala arah. Mereka menyerang lokasi Tang Wulin saat ini. Di tengah ombak yang menerjang, dia bisa melihat kepiting raksasa dengan tubuh besar yang berdiameter lebih dari 3 meter. Mereka menyerbu ke arahnya dengan cakar terbuka. Siluet Tang Wulin berkilauan saat dia melompat ke langit. Namun, dia segera merasakan gaya gravitasi yang kuat berkumpul padanya ke segala arah begitu dia melompat. Itu menyebabkan dia langsung jatuh ke tanah. Tang Wulin sudah memiliki basis budidaya peringkat batas Douluo. Jika dia ingin terbang, dia tidak bisa dibatasi oleh kekuatan penindas biasa saja. Namun, dia tidak bisa menahan kekuatan dari kekuatan penindas yang menundukkannya sekarang. Itu mungkin kekuatan penindas tingkat dewa. Dia ingin melepaskan tombak naga emasnya secara tidak sadar. Namun, dia mengingat penjelasan yang diberikan oleh suara yang dalam tadi. Dia tidak diizinkan untuk membunuh atau melukai makhluk jiwa manapun. Kondisi yang dikenakan sangat keras padanya. Namun, dia memang berpengalaman dalam pertempuran. Dia tidak panik saat ini. Saat dia melompat ke langit, dia segera memutar tubuhnya. Tujuannya sederhana. Dia ingin melihat tujuannya. Chapter 1822, Mendobrak segel cincin. Pada saat itu juga, dia dapat dengan jelas mengidentifikasi tujuan di depannya. Tanah itu berjarak sekitar 3.000 meter dari posisinya saat ini. Dia pikir itu harus menjadi tujuannya. Tanah itu berbentuk busur dan air laut di depannya membentuk cincin secara alami. Itu mungkin yang disebut dengan menerobos segel cincin. Setelah menilai situasinya, dia merenungkan bagaimana cara membobol segel selanjutnya. Dua pemeriksaan pertama meninggalkan kesan yang mendalam di benaknya. Di sisi lain, pada pemeriksaan ketiga, ia mengamati aura ketiga lawan ayahnya yang, bagaimanapun, tidak meninggalkan kesan yang baik padanya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin dan gumpalan cahaya ilahi sedingin es dapat dilihat. Sesaat kemudian, tubuhnya sudah ditelan air laut. Tang Wulin segera merasakan perbedaan saat dia ditelan oleh air laut. Dulu, dia selalu merasakan kedekatan yang tinggi dengan laut. Setiap kali dia berada di laut, dia langsung merasa di rumah, sementara seluruh laut tampaknya akan melindunginya. Namun, dia merasa laut sekarang memusuhi dia. Master jiwa biasa lainnya di tempatnya akan diledakkan oleh gelombang yang sangat kuat yang menghantamnya saat ini. Tekanan air yang sangat besar mendorongnya. Di saat yang sama, ada juga kepiting raksasa yang menyerbu ke arahnya. Kepiting raksasa tersebut sepertinya tidak terpengaruh oleh air laut. Mereka terus mendekatinya. Cakar raksasa mereka membidik kepala Tang Wulin. Tang Wulin merasa agak tidak berdaya, tetapi, dalam sepersekian detik, dia menemukan tindakan balasan untuk menyerang situasinya saat ini. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam saat dia melepaskan kontrol gravitasi Raja Naga Gunung. Dia mirip dengan patung tempa baja yang langsung menggali ke dalam. Secara bersamaan, lengannya terangkat untuk melindungi kepalanya dari serangan itu. Dentang, suara teredam terdengar di bawah air. Kecepatan tenggelam Tang Wulin meningkat sementara cakar depan kepiting raksasa itu terlempar. Bagaimana makhluk-makhluk ini bisa menyakiti Tang Wulin ketika dia sudah memasuki alam tubuh emas antibocor? Saat berikutnya, dia sedang berdiri di dasar laut perusahaan di kedalaman laut. Dasar laut terdiri dari pasir dan lumpur. Setelah mendarat, dia langsung merasakan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur. Namun, itu tidak menimbulkan masalah bagi Tang Wulin. Dia berdiri di dasar laut dengan mudah dengan manuver lincah dari kontrol gravitasi Raja Naga Gunung. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir tentang serangan dari bawah oleh musuhnya. Bagaimanapun, dia juga tidak cemas tentang pemeriksaan ini. Kekuatan jiwa Tang Wulin dilepaskan dan dragon airnya menyembur keluar. Aturan untuk tidak diizinkan menggunakan skill jiwa tidak berlaku untuk mobilisasi dragon airnya sama sekali. Selain itu, Tang Wulin menemukan bahwa segel itu hanya dikenakan pada keterampilan jiwanya, tetapi dia masih dapat memanfaatkan keterampilan Raja Naga Emasnya. Dia menghentakkan kaki kanannya di dasar laut. Seketika, ledakan keras terdengar di bawah air. Di bawah kendali Tang Wulin yang disengaja, air laut di sekitarnya didorong keluar ke segala arah. Faktanya, sebuah ruang hampa terbentuk di sekitar tubuhnya. Makhluk jiwa laut yang menyerbu ke arahnya segera diblokir di luar. Dragon air membentuk lapisan perisai pelindung yang melindungi tubuh hingga jarak 5 meter. Bahkan tanpa boundless universe shield untuk melindungi tubuhnya, Tang Wulin dapat berjalan dengan santai seolah-olah sedang berjalan di kamarnya. Dia perlahan mendekati tujuannya. Segera setelah itu, makhluk jiwa yang padat telah muncul di daerah sekitar dragon air. Mereka menggunakan berbagai bentuk serangan terhadapnya. Tidak ada kekurangan makhluk jiwa yang kuat di antara mereka. Dragon air Tang Wulin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Solbis terus menyerang dengan sembrono, tetapi perisainya tetap kuat seperti biasa. Seekor binatang buas dengan basis budidaya 100 ribu tahun akan muncul sesekali. Tang Wulin hanya perlu mengkonsumsi sebagian dari kekuatan spiritualnya untuk menggetarkan makhluk itu dan dragon airnya akan menahannya sepenuhnya. Meskipun dia tidak bisa terbang dalam jarak 3 ribu meter, itu hanyalah berjalan kaki singkat. Hanya butuh beberapa menit baginya untuk menerobos segel cincin dan mendaki tanah di seberangnya. Dia muncul dari air dengan dragon air meledakan beberapa monster laut yang mengejarnya dari belakang. Ketika sinar matahari menerangi tubuhnya dan dia berada di tanah yang kokoh sekali lagi, suara yang dalam terdengar. Ujian keempat Dewa Laut, menerobos segel cincin selesai. Apakah Anda ingin melanjutkan pemeriksaan? Ini berbeda ketika kemampuan saya lebih kuat sekarang. Seru Tang Wulin dalam benaknya. Ketika dia mengambil ujian pertama di masa lalu, dia tersiksa melebihi daya tahannya. Saat ini, ujian keempat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kali ini jauh lebih mudah. Lanjutkan pemeriksaan. Kata Tang Wulin tanpa ragu sedikitpun. Dengan pengaruh dua inti jiwa di dalam tubuhnya selain inti naga, dia bisa mengisi ulang konsumsi lebih awal hanya dengan mengambil beberapa nafas. Tentu saja, dia akan melanjutkan pemeriksaan. Pemeriksaan kelima Dewa Laut, penempaan tubuh pasang surut. Tahan pembersihan pasang surut non-stop selama 49 hari. Petik 2 Sebelum Tang Wulin dapat bereaksi, dia menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah secara drastis di saat berikutnya. Tak hanya itu, seluruh tubuhnya terasa tegang. Dia heran bahwa dia sudah diikat. Dia merasa lebih menakutkan karena dia tidak bisa berjuang bebas dari ikatan terlepas dari basis kultifasinya. Ada pilar batu yang tubuhnya diikat dan di sekelilingnya ada laut. Itu adalah tempat di mana langit dan bumi tidak akan menanggapi Anda bahkan jika Anda memanggil dengan keras. 49 hari. Tang Wulin ingin bertanya apakah ini cara ayah kandungnya akan memperlakukannya. Ini adalah ujian yang ditetapkan oleh ayah kandungnya. Dia benar-benar ingin menangis. Gelombang raksasa tiba-tiba menghantamnya. Dampaknya menghancurkan tubuhnya dengan marah. Itu bukan hanya gelombang biasa tetapi gelombang dengan kekuatan menerjang yang kuat. Ketika mencambuk tubuhnya, Tang Wulin merasa seperti dihancurkan. Rasanya seolah-olah kereta jiwa telah menggulung tubuhnya. Apakah ini air laut? Ini lebih seperti semburan dari kekuatan jiwa habis-habisan judul douluo, kan? Petik 2. Bahkan sebelum dia selesai merenung, gelombang lain datang dengan ganas menghantam tubuhnya dari depan. Pepatah, gelombang yang satu lebih tinggi dari yang lain, diterapkan dalam kasus ini di mana gelombang besar terus-menerus menghantam tubuhnya dengan liar. Sementara itu, Tang Wulin merasa agak tidak berdaya. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat memobilisasi kekuatan jiwanya ketika dia terjebak di sini. Dengan kata lain, dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan cambukan. Meskipun dia tidak diizinkan menggunakan kekuatan jiwanya, tidak ada batasan yang dikenakan pada kemampuan Raja Naga Emasnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ombak bisa menyakitinya? Faktanya, Tang Wulin bahkan tidak repot-repot melepaskan tubuh Naga Emas. Dia tidak melakukan apa-apa selain membiarkan ombak membasuh tubuhnya. Dia mengandalkan kekuatan tubuh emas antibocornya untuk menahan proses tersebut. Meskipun itu membuat stres, itu jauh dari ancaman bagi tubuhnya. Nyatanya, dia agak bosan. Tampaknya agak berlebihan baginya untuk bertahan dalam lingkungan seperti itu selama 49 hari. Dia menutup matanya dan merenungkan saat dia memahami pepatah langit dan bumi ketika dia membuat terobosan batas. Dia memikirkan apakah dia bisa menciptakan kemampuan yang lebih kuat untuk hukum terlarang kaisar naganya. Dia segera tenggelam dalam pikirannya. Meskipun situasi di sini tidak kondusif untuk meditasi, kontemplasi bermanfaat baginya. Seorang Master Jiwa perlu mengkonsolidasikan pembelajaran dan keterampilannya ketika basis kultifasinya mencapai tingkat tertentu. Hanya dengan akumulasi yang memadai dari proses konsolidasi inilah yang akan membantu Master Jiwa untuk melakukan terobosan ke tingkat berikutnya. Tang Wulin membuat dirinya tenggelam ke dalam keadaan meditasi yang lebih dalam karena dia bosan. Dia mengambil kesempatan itu untuk menilai kemampuannya. Meskipun dia sudah memiliki kapasitas bertarung dengan peringkat limit Douluo, itu sangat berbeda dari sepenuhnya memasuki peringkat limit Douluo. Dia bisa merasakan sedikit koneksi ke level yang lebih tinggi di peringkatnya saat ini, chapter 1823, Penempaan Tubuh. Itu adalah perasaan yang luhur. Meskipun dia hanya merasakannya sedikit, tubuhnya secara alami mendambakannya ketika dia merasakan transendensi. Dia akhirnya menyadari mengapa setiap limit Douluo memiliki kerinduan yang begitu kuat akan alam ilahi. Mungkin, mereka juga memiliki perasaan ini. Itu terutama berlaku untuk limit Douluos yang memiliki peringkat dewa, seperti Qiangu Dongfeng dan Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji. Justru perasaan yang mengangkat ini yang memungkinkan mereka untuk memahami lebih banyak entitas dan dunia lain. Dunia itu sangat menarik bagi semua master jiwa. Tang Wulin bermaksud untuk menjelajahi pangkat itu di masa depan, karena hanya dengan mencapai pangkat itulah dia dapat mencari anggota keluarganya. Dia ingin mencari orang tua dan saudara perempuannya. Alimit Douluo telah mencapai batas dengan pijakan sudah di pangkat dewa. Menurut catatan kuno, adalah mungkin bagi seseorang untuk naik ke alam ilahi dengan persetujuan dewa untuk mewarisi posisi keilahian. Secara alami, orang tersebut harus lulus ujian ketuhanan terlebih dahulu. Di sisi lain, pemeriksaan Trisula Dewa Laut yang sedang dijalani Tang Wulin saat ini tampaknya merupakan pemeriksaan yang serupa. Menurut catatan sejarah Sekte Tang, Dewa Laut Sekte Tang dan juga ayah kandung Tang Wulin menyelesaikan pemeriksaannya di tempat yang dikenal sebagai Pulau Dewa Laut. Tidak ada catatan rincin tentang bagaimana dia mencapai ketuhanan. Namun, semua catatan yang tersedia menyatakan bahwa terobosan Tang San menuju ketuhanan terkait dengan peluang kebetulan di Pulau Dewa Laut. Jika memang begitu, karena ayahnya bisa melakukannya, tidak bisakah dia melakukannya juga. Memikirkan hal ini, Tang Wulin bahkan lebih bersemangat untuk mengikuti ujian ke-9 Dewa Laut. Jika dia bisa lulus semua ujian Trisula Dewa Laut dan memiliki kesempatan kebetulan untuk mencapai ketuhanan, itu pasti akan luar biasa tanpa keraguan. Saat itu, dia tidak perlu khawatir akan bertarung melawan pesawat abisal atau apapun. Selanjutnya, dia bisa mulai mencari alam ilahi juga. Tang Wulin merasa berpikiran jernih dan ringan setelah menyadari ini. Saat itulah Tang Wulin merasakan sensasi menyakitkan di tubuhnya yang menyentaknya dari pikirannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dia merasakan aliran sensasi menyakitkan memancar dari tubuhnya. Dia kemudian melihat semburan air berupa anak panah yang melesat dengan liar ke arah tubuhnya. Rasa sakit itu sebenarnya disebabkan oleh panah air tersebut. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana air laut berubah bentuk? Ayah, pemeriksaan macam apa yang kamu berikan padaku? Petik 2 Meskipun dia merenungkan hal ini dalam pikirannya, dia menyadari bahwa kekuatan penghancur semakin kuat. Selain itu, Tang Wulin terkejut menemukan panah air membidik titik akupunturnya dengan kekuatan luar biasa. Meskipun tubuh emas antibocornya, seluruh tubuhnya menderita rasa sakit yang membakar karena pukulan terus-menerus. Kemudian, dia merasa geli. Ternyata sensasi geli itu lebih tidak menyenangkan daripada rasa sakit. Tang Wulin awalnya yakin bisa bertahan di babak ini dengan mudah. Namun, dia sekarang merasakan ketakutan dari ujian sembilan dewa laut sekali lagi. Secara individual, panah air sama sekali tidak mengancam Tang Wulin. Itu adalah jumlah mereka yang sangat besar. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sama sekali. Pakaian di tubuhnya telah lenyap sama sekali sejak tadi. Bahkan, bintik-bintik merah muncul di kulitnya akibat hantaman panah. Haruskah saya menggunakan dragon air untuk menahannya? Itu adalah ide pertama yang muncul di benak Tang Wulin. Seandainya itu bukan kendali yang disengaja, dragon air akan dilepaskan lebih awal. Namun, dia membatalkan idenya. Alasannya sederhana karena ini adalah ujian sembilan dewa laut. Tang Wulin percaya bahwa ayahnya tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Karena ayahnya memilih untuk menggunakan metode seperti itu untuk menguji tubuhnya, itu berarti teknik penghancur gelombang bermanfaat bagi tubuhnya, seperti teknik penempaan tubuh sekte di masa lalu. Karenanya, Tang Wulin tidak marah. Sebaliknya, dia gembira setelah pulih dari keterkejutan sementara yang disebabkan oleh rasa sakit yang menyiksa. Dia segera menekan aura garis keturunan Raja Naga Emas dan kekuatan inti naga sepenuhnya sehingga mereka tidak akan mengganggu tubuhnya dari menahan kekuatan penghancuran. Pada kenyataannya, bagian paling menakutkan dari mencapai tubuh emas anti-bocor bukanlah rasa sakitnya, tetapi kekurangannya. Berdasarkan pengalaman Tang Wulin, tidak adanya rasa sakit selama latihan dan temper pada tubuhnya menandakan bahwa tubuhnya tidak dapat berkembang lebih jauh. Seorang Ruheng telah mencapai batasnya dalam mencapai tubuh emas anti-bocor. Ini juga batasan dari sekte tubuh. Dia mungkin bisa memajukan langkah lain hanya jika dia mencapai terobosan menuju ketuhanan dan menerima makanan dari energi abadi. Tang Wulin memiliki keyakinan yang sama pada awalnya bahwa ini adalah batasnya juga. Namun, dia merasakan sakit pada saat yang tepat ini meskipun tubuh emas anti-bocornya. Itu menandakan masih ada ruang untuk tubuhnya terangkat. Apalagi yang lebih menarik dari ini. Tujuan terpenting Tang Wulin untuk mengikuti ujian Sembilan Dewa Laut adalah untuk meningkatkan basis kultifasinya dan meningkatkan dirinya sehingga dia dapat memiliki kemampuan yang lebih kuat. Sementara itu, dia mengetahui bahwa dia secara aktif terlibat dalam pengangkatannya pada saat ini. Dia agak kecewa dengan rasa sakit yang dia rasakan pada pemeriksaan keempat. Namun, kekecewaan mulai berubah menjadi antisipasi pada saat ini. Kekuatan tabrakan tumbuh semakin ganas setiap saat. Selain itu, gelombang mengalami banyak sekali perubahan. Itu seperti palu berat yang terus-menerus ditumbuk, tombak yang datang menusuk, dan bila air yang menebas dengan ganas. Kekuatan yang hebat dan merusak diproduksi dengan setiap transformasi. Tang Wulin bertahan dan melawan kekuatan brutal berulang kali. Tubuhnya berubah sedikit setelah setiap benturan. Dia berubah dari rasa sakit yang hebat menjadi belayan yang geli, lalu menjadi mati rasa total. Rasa sakit yang dia rasakan di luar tubuhnya tidak memengaruhi perasaan di dalam. Setiap bagian tubuhnya dirangsang. Tubuhnya berangsur-angsur berubah termasuk garis keturunan, meridian, dan bahkan organ dalamnya. Meskipun rasa sakitnya menyiksa, keadaan pikirannya tetap tenang karena kemauannya yang kuat. Garis darah di dalam tubuhnya mulai beredar dengan sendirinya dan membantu mengurangi rasa sakit yang dialami oleh tubuhnya. Sementara itu, badannya seperti sepotong logam langka sedangkan ombaknya mirip dengan palu tempah yang dia gunakan. Palu tempah ini melebur dan membentuk tubuhnya terus-menerus untuk meningkatkan basis kultifasinya. Menit demi menit berlalu, tubuh Tang Wulin menahan rasa sakit yang menyiksa sementara jiwanya bersuka cita dan terus menyesuaikan wujudnya terus-menerus. Meskipun tidak bisa bergerak, dia berjuang untuk memutar dan membalikkan tubuhnya dengan susah payah. Itu membiarkan dia menggunakan semua sisi tubuhnya untuk menahan kekuatan yang menghancurkan. Pada saat yang sama, dia sangat senang bisa melakukan itu. Waktu tidak menentukan selama ujian 9 Dewa Laut, tubuhnya berubah dari rasa sakit yang hebat menjadi mati rasa berulang kali selama siklus yang tak terhitung jumlahnya. Orang biasa manapun yang menggantikannya akan mati berkali-kali, namun dia mengambilnya dengan tenang. Tubuhnya mulai menunjukkan perubahan kecil saat dia terus menjalani proses tersebut. Dengan ombak yang terus-menerus menghantamnya, kesadaran spiritualnya secara bertahap menyatu ke setiap bagian tubuhnya. Jika dia bisa memobilisasi kesadaran spiritualnya secara keseluruhan atau sebagian dari tubuhnya, dia kemudian bisa mulai dengan mengubah satu helai rambutnya mengikuti perpaduan kekuatan spiritual dengan peringkat Divine Origin yang dekat. Perubahan kecil seperti itu memungkinkannya untuk sepenuhnya menguasai kendali atas setiap bagian tubuhnya. Selama ini, di dalam skala naga perak yang tergantung di lehernya, mutiara dewa es memancarkan aura sejuk dan menyegarkan yang menyuburkan kekuatan spiritualnya secara alami. Jadi, bukan hanya tubuhnya yang mengalami proses penempaan, tapi juga jiwanya. Peringkat spiritualnya sudah sangat dekat dengan puncak domain roh. Namun demikian, dia perlu mengumpulkan pengalamannya lebih dari apapun saat ini. Chapter 1824 Pemeriksaan ke-6 Akumulasi sementara itu lebih terasa seperti kompresi kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, peringkat spiritual Tang Wulin mencapai sublimasi selama proses kompresi. Akan sangat ideal jika dia bisa mengandalkan ombak yang menerjang untuk menerobos ke asal ilahi. Namun, itu tetap mimpi. Tang Wulin lupa waktu. Setelah tubuhnya mati rasa lagi, pikiran Tang Wulin berangsur-angsur memasuki keadaan jernih dan kosong. Perasaan itu luar biasa. Seluruh kesadarannya benar-benar terbenam di dalam tubuhnya. Di sisi lain, tubuhnya terasa seperti miniatur dunia baginya. Sebagai penguasa dunia miniatur ini, dia bisa merasakan setiap menit perubahan di dalamnya. Itu terasa paling menyenangkan baginya. Tubuh manusia penuh dengan misteri. Meskipun penelitian telah dilakukan selama beberapa generasi, beberapa misterinya masih harus dipecahkan. Penelitian genetik masih pada tahap awal di federasi. Diperlukan lebih banyak penelitian dalam eksplorasi yang mendalam agar penelitian ini lebih bermakna. Sementara itu, Tang Wulin mirip dengan ilmuwan yang mempelajari tubuh manusia. Dia merasakan sangat dalam setiap menit perubahan di setiap bagian tubuhnya. Dia memiliki perasaan yang paling dalam dari segel Raja Naga Emas di tubuhnya. Dia masih memiliki empat segel lagi yang belum dia pecahkan. Saat ini, dia bisa melihat kondisi segel di dalam tubuhnya secara benar dan mendalam untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan spekulasi dan perasaan yang dia miliki di masa lalu, Tang Wulin menemukan bahwa segel yang dibuat oleh ayahnya di dalam tubuhnya sangat menarik ketika dia melihat struktur di dalam tubuhnya. Dia belum pernah melihat sirkuit jiwa yang begitu kompleks tapi rumit. Jika itu bahkan sirkuit jiwa. Arrai besar Dewa Darah pernah memberinya sensasi tabrakan yang luar biasa ketika dia bersama tentara Dewa Darah di masa lalu. Struktur yang begitu agung dan sirkuit jiwa yang agung membuatnya mengalami misteri besar dunia master jiwa. Tang Wulin heran bahwa 15 segel setidaknya 10 kali lebih rumit daripada Arrai besar Dewa Darah sekarang karena dia memiliki pandangan rincin tentang segel itu di dalam tubuhnya. Apalagi ukurannya sangat kecil. Seseorang harus memahami bahwa segel ada di dalam tubuhnya. Itu berisi sebagian dari aura yang bukan kekuatan jiwa tetapi beberapa energi tingkat tinggi yang lebih cocok untuk alam ilahi. Setiap segel berikut ini beberapa kali lebih rumit daripada segel sebelumnya. Pada dua segel terakhir, Tang Wulin merasa seolah-olah jiwanya akan hancur ketika dia meliriknya dengan basis kultivasi peringkat spiritualnya saat ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya peringkat spiritual ini. Mengerikan, ayah, seberapa kuat energi tertinggi yang terkandung dalam segel Raja Naga Emas. Petik 2 Berdasarkan basis kultivasi dan kondisi fisik Tang Wulin saat ini, dia merasa yakin bahwa dia dapat menembus segel lapisan ke-15 tanpa mengalami banyak masalah. Namun, bagaimana dengan metrai berikutnya? Dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk lapisan ke-16. Dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk mencoba dua lapisan terakhir. Energi menakutkan macam apa itu sebenarnya? Tang Wulin sepenuhnya percaya bahwa segel terakhir yang diproduksi ayahnya dengan usaha keras mengandung energi yang cukup kuat untuk menjadi dewa peringkat. Faktanya, itu adalah peringkat dewa yang bahkan tidak bisa ditekan oleh pesawat benua Douluo. Mungkin saja itu bisa melampaui seluruh peringkat pesawat benua Douluo. Di sisi lain, dia sangat memahami bahwa energi ini tidak boleh dipicu dengan cara apapun ketika dia berubah menjadi naga emas darah di masa lalu, karena itu dipenuhi dengan aura tirani yang merusak. Dia mengamati dirinya sendiri dengan cermat, sehingga dia bisa memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Lambat laun, pemahaman Tang Wulin semakin dalam. Bagaimana dia bisa membuat dunia miniatur ini meledak dengan energi yang luar biasa? Dia memiliki pemahaman yang samar-samar tentang itu. Namun, dia kesulitan menilai apa itu. Akhirnya, ketika semua rasa sakit luar menghilang secara alami, spiritualnya akan kembali ke tubuh luar segera setelahnya. Sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya berkata, Pemeriksaan kelima dewa laut penempaan tubuh pasang surut selesai. Apakah Anda ingin melanjutkan pemeriksaan? Dia kembali ke darat. Seluruh lingkungan semuanya berwarna emas. Rasa sakit yang dia rasakan sebelumnya telah lenyap. Sebagai gantinya, ada perasaan yang sama sekali baru. Tang Wulin merasa dia sudah berdiri di pangkat setengah dewa. Selain itu, dia pikir dia harus menjadi setengah dewa dengan akumulasi yang sangat kaya. Seluruh tubuhnya tampaknya tidak meningkat banyak, namun dia merasakan sensasi menyenangkan terlahir kembali. Itu benar-benar perasaan yang luar biasa. Ia merasa bahwa siksaan yang dialaminya pada pemeriksaan kelima bukan sia-sia. Sungguh sia-sia bahwa dia tidak berhasil mengangkat dirinya ke alam dewa semu selama pemeriksaan ini. Tang Wulin menghela nafas lembut dan tersenyum tipis. Saya memilih untuk melanjutkan. Ia, dia membutuhkan rangsangan yang lebih kuat. Pemeriksaan kelima telah menghasilkan ketinggian yang mengesankan. Apa hasil ujian ke-6? Ujian ke-6 Dewa Laut, Pertempuran Laut Dalam. Bantu klan Hiu Putih Besar untuk melawan klan Paus Pembunuh. Penilaian ujian, bunuh Raja Paus Pembunuh dan semua Paus Pembunuh yang jahat. Petik 2. Pertempuran di Laut. Ia, setelah 49 hari penempaan tubuh sebelumnya, Tang Wulin berasumsi bahwa penempaan dan pelatihan akan membantu tubuhnya dan bermanfaat dalam meningkatkan basis kultifasinya. Saat ini, dia agak kecewa setelah mengetahui bahwa pemeriksaan berikutnya hanya pertempuran di laut, dan dia akan bertarung melawan monster jiwa laut. Dia adalah limit Douluo sekarang, jadi pertempuran ini seharusnya lebih mudah baginya dibandingkan dengan ujian ke-4 sebelumnya. Di kejauhan, sirip punggung putih bersih muncul di permukaan laut. Itu berenang ke arahnya dengan kecepatan penuh. Sirip punggung tunggal tampak sangat jelas melawan riak laut biru jernih saat pancaran kemasan sebelumnya baru saja menghilang. Tanah kokoh tempat dia berdiri sebelumnya telah berubah menjadi laut asing yang tidak tampak bermusuhan seperti sebelumnya. Namun, itu masih membawa perasaan hancur yang intens. Laut dipenuhi dengan arus bawah yang menggelora yang tidak menunjukkan kedekatan dengan Tang Wulin. Tang Wulin bertemu dengan rekan-rekannya begitu dia tenggelam di bawah air. Itu adalah hiu dengan tubuh panjang dan ramping. Tubuhnya yang putih sangat ramping sehingga ia berenang dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Hanya butuh beberapa saat sebelum mendekati Tang Wulin dan mulai berenang berputar-putar di sekitarnya. Tang Wulin jelas merasakan niat ramahnya, jadi dia segera tersenyum tipis. Dia membalas niat bersahabat melalui kekuatan spiritualnya. Halo, apakah Anda keturunan Tang San? Suara wanita yang menyenangkan terdengar segera setelah itu mengejutkan Tang Wulin. Halo, Anda mampu berbicara dalam bahasa manusia? Tanya Tang Wulin melalui kekuatan spiritualnya. Ya tentu saja. Bukankah normal bagi makhluk jiwa dengan basis kultivasi seratus ribu tahun untuk berbicara dalam bahasa manusia? Suara jiwa iblis hiu putih besar membawa semburat keceriaan. Tang Wulin sangat terkejut. Apakah kamu kenal dengan ayahku? Tang San adalah ayahmu. Tanya jiwa iblis hiu putih besar. Tang Wulin mengangguk dan berkata, Ya, dia adalah ayah saya. Jiwa iblis hiu putih besar datang ke sisinya dan berenang di sekitarnya sebelum mengirimkan aura yang lebih bersahabat ke arahnya. Saya pernah bertemu dia sebelumnya di masa lalu. Dialah yang membantu klan hiu putih besar kita untuk mengalahkan musuh tangguh yang haus darah. Anda adalah putranya dan itu luar biasa. Klan paus pembunuh menyerang kita lagi. Tolong bantu kami untuk mengalahkan mereka. Raja paus pembunuh sudah memakan banyak saudara perempuanku. Huhu, dia mulai menangis keras di tengah percakapannya. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata karena raja hiu putih besar berperilaku terlalu seperti manusia. Namun, dia mengikuti ujian sembilan dewa laut, jadi dia harus mengikuti instruksi secara alami. Chapter 1825, Klan Apa Baik, ayo berangkat sekarang. Haruskah kita bertemu dengan anggota klan anda? Kalau begitu, aku akan bergabung dengan kalian semua untuk melawan klan paus pembunuh iblis jahat. Petik 2 Klan Klan Apa? Tanya hiu putih besar jiwa iblis dengan takjub. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan tertegun. Kupikir aku harus membantu klan hiu putih besar jiwa iblis untuk mengalahkan klan raja paus pembunuh iblis jahat. Karena itu adalah klan, pasti ada anggota klanmu yang lain juga, kan? Petik 2 Hiu putih besar jiwa iblis berkata dengan bingung, Tidak, tentu saja. Jenderal Ilahi yang menjaga laut memberi tahu kami bahwa kami hanya perlu menuntun anda ke lokasi dan anda akan menyelesaikan segalanya untuk kami. Klan kami masih memiliki masalah lain yang harus diselesaikan, anda tahu. Petik 2 Sudut bibir Tang Wulin bergerak tanpa sadar saat mendengar ini. Ada istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada tindakan penipuan yang dikenal sebagai ayah yang berbohong. Sepertinya ayahku kecanduan menipu putranya. Petik 2 Bagaimana ini dianggap sebagai klan? Ini tidak ada bedanya dengan bertarung melawan seluruh klan sendirian, kan? Petik 2 Tang Wulin tidak takut jika dia melakukan ini di darat, tetapi tidak mudah untuk mengalahkan klan di laut yang tidak dia kenal. Namun, dia santai saat memikirkannya. Itu seharusnya tidak menjadi permintaan besar karena dia sudah menjadi master jiwa dengan peringkat batas douluo. Pemeriksaan akan terlalu mudah jika dia mendapat bantuan dari sejumlah besar hiu putih besar jiwa iblis. Baik, dalam hal ini, saya akan memimpin jalan untuk anda. Mari kita mengunjungi Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat. Tang Wulin berkata kepada hiu putih besar jiwa iblis. Hmm, hmm, ayo pergi. Anda harus melindungi saya. Jenderal Ilahi mengatakan bahwa jika anda tidak menjagaku dengan benar, dia mengatakan sesuatu tentang gagal ujian anda. Petik 2 Tang Wulin tertegun sejenak dan tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Tidak hanya dia harus bertarung, dia juga harus bertindak sebagai babysitter juga. Kesulitan tugasnya tampaknya agak tinggi. Ayo pergi. Tang Wulin tersenyum paksa. Dragon air menyembur keluar dari tubuhnya dan mengedarkan kekuatan jiwa di dalam dirinya. Meski berada di laut, ia tetap bisa berjalan di bawah air seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Untungnya, tidak ada batasan yang dikenakan pada kemampuannya dalam pemeriksaan ini. Hiu putih besar jiwa iblis mengayunkan ekornya sekali dan mengejar Tang Wulin dengan cepat. Ia berkata dengan suara centil, aku mengandalkanmu. Tang Wulin berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Oh iya, kamu bilang kamu memiliki basis kultivasi seratus ribu tahun, jadi bagaimana keterampilan tempurmu? Apa kemampuanmu? Kita bisa bekerja sama saat waktunya tiba. Petik 2. Kemampuan bertarung monster jiwa seratus ribu tahun akan sama dengan judul Douluo. Karena dia perlu melindungi jiwa binatang, dia harus membiasakan diri dengan kemampuan hiu putih besar jiwa iblis. Hem, hem, jika Anda mendeskripsikan saya dengan sebuah kata dari bahasa manusia, saya dikenal sebagai yang tidak berguna. Selain berenang, saya tidak pandai dalam hal lain. Aku putri dari klan hiu putih besar jiwa iblis dan aku masih bayi. Saya tidak terlatih dalam pertempuran atau apapun. Petik 2. Udara naga yang mengelilingi tubuh Tang Wulin berfluktuasi sehingga air laut hampir membanjiri tubuhnya. Seekor bayi hiu putih besar jiwa iblis dengan basis budidaya seratus ribu tahun. Bahkan menyebut dirinya tidak berguna. Cukup luas? Iya, namun, jelas itu adalah orang bodoh yang tidak berguna. Tidak hanya tidak membantu, mungkin ini akan menjadi beban besar bagi saya. Petik 2. Tang Wulin berharap dia bisa mengirim makhluk jiwa ini terbang pergi dengan tamparan keras. Sepertinya kesulitan ujian ini semakin bertambah setiap menit. Kenapa kamu tidak berbicara? Anda tidak menyukai saya? Iya. Hiu putih besar jiwa iblis berkata dengan suara centil, Tahukah kamu bahwa saya terlihat sangat cantik dalam bentuk manusia saya? Haruskah saya mengubah diri saya untuk menunjukkan kepada Anda? Namun, saya tidak memiliki pakaian manusia Anda. Tidak bagus kalau aku telanjang, kan? Petik 2. Hentikan. Tang Wulin merasa tidak bisa berkata-kata. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Jangan lakukan apapun. Lakukan saja seperti yang saya instruksikan saat kita tiba. Petik 2. Apa yang salah denganmu? Apakah semua manusia seburuk Anda? Apa yang Anda maksud dengan melakukan apa yang Anda instruksikan kepada saya? Bagaimana jika Anda memiliki niat buruk untuk saya? Obrolan berisik hiu putih besar jiwa iblis itu tak henti-hentinya. Aku, Tang Wulin memelototinya dan berkata, Bagaimana dengan ini? Bawa aku ke klan paus pembunuh iblis jahat, berbalik dan lari. Larilah sejauh yang Anda bisa. Saya pikir Anda paling terampil dalam berenang. Ini tidak masalah bagimu, kan? Petik 2. Bagaimana itu oke? Kami berbagi musuh dan kebencian yang sama. Itu adalah musuhku juga, Jadi aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja, kan? Aku akan bertarung berdampingan denganmu Dan menyaksikan momen di mana keajaiban tercipta. Petik 2. Diam, Tang Wulin tidak bisa menahan diri lagi. Beraninya orang yang tidak berguna Seperti dia memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu. Ia menemukan bahwa kesulitan ujian ke-6 termasuk pelecehan verbal. Untungnya, tidak butuh waktu lama sebelum Tang Wulin merasakan kekuatan penindas Yang kuat datang dari kejauhan. Ketika muncul, dia merasa seolah-olah air laut di sekitar mereka dipenuhi dengan niat buruk. Aura yang kuat bisa dirasakan dari sudut laut yang gelap dan redup. Saya pikir saya di sini. Tang Wulin menyipit dan sinar ungu terlihat berkedip-kedip di kedalaman matanya. Itu adalah mata iblis ungu. Segala sesuatu di depannya menjadi sangat jelas sekaligus. Di kejauhan, siluet paus pembunuh iblis jahat muncul di bidang visualnya. Paus pembunuh iblis jahat itu tampak lebih besar dari hiu putih besar jiwa iblis. Ada garis-garis biru kehitaman di tubuh mereka yang berfungsi sebagai kamuflase yang sangat efektif di laut. Yang lebih menakutkan adalah aura kuat yang mereka pancarkan. Dia bisa merasakan lebih dari 100 paus seperti itu. Selain itu, tidak ada basis budidaya mereka yang lebih rendah dari 10 ribu tahun. Ada 7 hingga 8 paus pembunuh dengan basis budidaya lebih dari 100 ribu tahun dan aura sedalam jurang. Aura raja paus pembunuh iblis jahat berarti setidaknya makhluk itu adalah makhluk dengan peringkat bis. Tentu saja, ini tidak dianggap sebagai ancaman besar bagi Tang Wulin karena basis kultifasinya. Lalu bagaimana jika makhluk itu adalah bis? Hiu putih besar jiwa iblis mengambang di air laut. Itu menoleh ke samping seolah-olah melirik Tang Wulin untuk memberi isyarat kepadanya bahwa mereka telah mencapai tujuan. Kemudian, putri klan hiu putih besar jiwa iblis membuat isyarat yang tidak pernah diharapkan Tang Wulin. Hiu putih besar jiwa iblis memposisikan dirinya secara vertikal di dalam air dengan sirip ekornya membungkuk ke depan dan membuat gerakan yang mirip dengan isyarat tangan manusia. Kemudian, aura spiritual yang luar biasa meledak kekejauhan secara instan. Aura spiritual dapat dijelaskan dengan menggunakan bahasa manusia sebagai, Datanglah padaku. Tang Wulin menyaksikan sang putri membuat provokasi dengan bingung. Kemudian, dia melihat hewan itu melebarkan mulutnya, memperlihatkan gigi tajamnya padanya. Pada saat berikutnya, ia dengan cepat berbalik dan mengepakkan sirip ekornya sebelum menghilang kekejauhan secara instan. Apa? Sebelum Tang Wulin menyadari apa yang sedang terjadi, aura yang mengamuk meledak dari ujung yang lain sekaligus. Rasanya seolah-olah air laut tiba-tiba membeku dan menempatkan kekuatan penindas yang luar biasa pada Tang Wulin dari segala arah. Paus pembunuh iblis jahat besar sudah diserbu ke arahnya dengan liar. Tang Wulin ingin memberi tahu mereka bahwa itu bukan salahnya, tetapi apakah ada bedanya jika dia mengatakannya pada saat ini. Dia benar-benar berharap dia bisa mengalahkan hiu putih besar jiwa iblis dengan ganas. Dia menghela nafas di dalam hatinya dan mulai berubah. Sisik emas dilepaskan dari dalam dirinya. Itu adalah tubuh naga emas. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai membengkak di bawah bimbingannya. Tubuhnya bergoyang dan menjelma menjadi wujud naga di laut. Iya, dia ingin berubah menjadi raja naga emas dan melawan paus pembunuh iblis jahat di laut. Fluktuasi esensi darah yang sangat tebal dan berat meledak dari tubuh Tang Wulin. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya hampir padat yang menerangi area luas laut dengan rona emas. Tubuhnya yang sangat besar, panjangnya lebih dari 100 meter, tertutup sisik tebal dan berat, menunjukkan keindahannya. Paus pembunuh iblis jahat yang menyerang ke arahnya segera melambat saat merasakan auranya yang menakutkan. Mereka menyaksikan tubuhnya berubah dari jarak dekat. Sayap di punggungnya tetap tertutup karena tidak berguna di laut. Tang Wulin mengayunkan tubuh raja naga emas yang dia ubah sehingga dia bisa membiasakan diri dengan bentuk barunya. Dia jarang terlibat dalam pertempuran dalam wujud naganya secara normal. Rasanya seperti terakhir kali dia melakukan ini adalah ketika dia berubah menjadi naga emas darah di Kekaisaran Bintang Luo selama serangan di Pagoda Roh, Chapter 1826, Tabrakan. Setelah dia melepaskan avatar jiwa bela dirinya di laut, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa inti naganya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi hati raksasa. Dengan setiap detak, ada semburan esensi darah, berkali-kali lebih kuat daripada manusia. Dia merasa seperti seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ada kilatan cahaya ilahi di matanya. Tang Wulin mengangkat cakar kanan depan dan membuat gerakan menggenggam. Seketika, laut di sekitarnya mulai berubah drastis. Sementara itu, cakar kanan depan Tang Wulin sepertinya telah berubah menjadi pusaran raksasa. Air laut bergolak dengan kencang dan menyembur ke pusaran dengan kecepatan penuh. Air yang memasuki pusaran langsung menghilang tanpa jejak. Dalam keadaan seperti itu, pusaran besar muncul di laut. Paus pembunuh iblis jahat yang berenang di perairan terdekat bisa merasakan kekuatan hisap yang kuat menarik mereka ke depan. Mereka panik saat berjuang untuk melarikan diri. Itu melarang semua hukum, Kaisar Naga hancurkan. Jika hukum Kaisar Naga yang dilepaskan oleh Tang Wulin dalam bentuk avatar jiwa bela dirinya dapat dilawan dengan mudah, dia tidak akan pantas mendapatkan reputasinya sebagai seorang dewa. Laut bergolak seketika saat air laut melonjak dengan dahsyat sementara paus pembunuh iblis yang jahat berenang menuju Tang Wulin dengan kecepatan penuh. Di saat berikutnya, paus pembunuh tersedot ke dalam pusaran. Meskipun pusaran itu hanya ditarik ke dalam air laut, pusaran itu juga menguras kekuatan hidup paus pembunuh iblis yang jahat. Paus pembunuh iblis jahat yang tersedot ke dalam pusaran dianggap tidak mampu bergerak. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah menyala di kejauhan. Itu hanya titik merah kecil saat pertama kali mulai berkedip, tapi dengan cepat bertambah besar. Itu telah berubah menjadi bilah cahaya merah pada saat itu tiba sebelum Tang Wulin. Air laut yang deras dipotong menjadi dua oleh bilah merah. Pusaran itu dengan paksa dipotong terbuka ketika lampu merah mencapai Tang Wulin. Dragon Emperor Brake berputar ke arah yang berlawanan dan segera berubah menjadi kekuatan ledakan. Ada suara teredam di dasar laut. Semua paus pembunuh iblis jahat yang diserap oleh pusaran sebelumnya diledakan sementara sinar lampu merah padam dalam ledakan. Tang Wulin menggunakan mata naganya untuk melihat kekejauhan, menyipitkan mata sedikit. Ini agak menarik. Raja paus pembunuh iblis yang jahat cukup mengesankan, seperti yang diharapkan. Petik 2 Di kejauhan, siluet besar yang panjangnya lebih dari 100 meter muncul. Ia menggunakan kecepatan lambat namun sangat stabil untuk berenang ke arah Tang Wulin, dan auranya yang tak tertandingi memancarkan perasaan seorang penguasa laut yang hebat. Itu adalah raja paus pembunuh iblis yang jahat. Garis-garis di tubuh raja paus pembunuh itu tidak berwarna biru tua, tetapi merah tua. Tubuhnya jelas memancarkan fluktuasi esensi darah kental. Tang Wulin tertarik dengan apa yang dia pelajari tentang klan paus pembunuh iblis jahat ketika dia belajar di Akademi Shrek. Dia mengetahui bahwa makhluk jiwa laut yang hidup di air memiliki dunianya sendiri juga. Ada beberapa spesies makhluk yang sangat menakutkan di antara makhluk jiwa laut seperti hiu putih besar jiwa iblis dan paus pembunuh iblis jahat. Status paus pembunuh iblis jahat di laut mirip dengan tuan jiwa jahat umat manusia. Mereka adalah yang paling haus darah dari semua makhluk jiwa laut dan mereka dianggap sebagai musuh bebuyutan semua kehidupan laut. Makhluk laut manapun mungkin bisa menjadi makanan mereka. Paus akan melancarkan serangan terhadap makhluk laut apapun yang mereka temukan dan membantai hampir semua yang mereka temukan. Hampir semua makhluk laut tidak punya pilihan selain melarikan diri saat bertemu dengan mereka. Dengan posisi mereka di puncak rantai makanan, mereka adalah makhluk paling tangguh di dunia laut. Beberapa makhluk jiwa laut lainnya yang memiliki kemampuan luar biasa terbatas, plus garis bawah plus jumlahnya, jadi klan paus pembunuh iblis jahat hampir tak tertandingi. Oleh karena itu, Tang Wulin tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada makhluk buas laut yang begitu buas. Dengan nyawa makhluk jiwa laut yang tak terhitung jumlahnya itu akan terselamatkan. Tentu saja, dia juga tidak berniat memusnahkan setiap paus pembunuh. Bagaimanapun, rantai makanan manapun akan membutuhkan predator puncak dan mereka adalah ciptaan alam. Namun, dia wajib membunuh raja paus pembunuh iblis jahat sesuai dengan persyaratan ujian ke-6 Dewa Laut. Air laut yang mengelilingi mereka melonjak. Usaran mulai muncul di laut, tapi kali ini bukan buatan Tang Wulin. Mereka berasal dari raja paus pembunuh iblis jahat di seberang. Itu tampak seperti penguasa laut. Murid-muridnya dan murid-murid mereka tersebar di kejauhan mengamati situasi. Apakah kamu manusia atau naga terdengar suaranya yang sedingin es? Tang Wulin dengan tenang menjawab, apakah mengetahui hal ini membuat perbedaan bagi Anda? Tidak, bagaimanapun juga, kamu tetap akan menjadi makanan saya. Anda memiliki esensi darah yang sangat baik yang cocok untuk saya. Mungkin, memakanmu bisa menyebabkan evolusi saya selanjutnya. Saya mungkin bisa mencapai peringkat 1 juta tahun. Suara dingin raja paus pembunuh iblis yang jahat terdengar acuh tak acuh. Tang Wulin bertanya dengan heran, apakah benar-benar ada makhluk dengan basis budidaya 1 juta tahun di antara makhluk jiwamu? Iya tentu saja. Paus pembunuh iblis jahat tampaknya terdengar sangat bersemangat saat menyebutkan makhluk jiwa 1 juta tahun. Kami makhluk jiwa laut menghasilkan jumlah terbesar dari binatang jiwa 1 juta tahun. Sepengetahuan saya, setidaknya sudah ada dua. Petik 2. Lebih mudah bagi makhluk jiwa laut untuk memiliki basis budidaya 1 juta tahun. Mengapa demikian? Tanya Tang Wulin karena penasaran. Ketertarikan paus pembunuh iblis jahat tampaknya terpicu. Tidak masalah untuk menjelaskan, itu karena makhluk di puncak laut tidak ada bandingannya. Yang terpenting, tidak ada manusia di sini. Tidak peduli seberapa kuat jiwa binatang di darat, umat manusia akan selalu berusaha mencari cara untuk membunuh mereka. Sebaliknya, dunia air hanya milik kita. Kalian manusia tidak akan pernah bisa datang ke dunia kami. Tidak akan mudah bagi Anda untuk melakukannya. Ini memberi kita kesempatan untuk berkembang biak dan berkembang biak tanpa terkendali. Petik 2. Setelah mendengar penjelasannya, hati Tang Wulin tiba-tiba merasa agak sedih karena suatu alasan. Solbis adalah penguasa dunia pada suatu waktu. Namun, berapa banyak makhluk jiwa yang masih ada di darat. Bahkan monster jiwa laut akan menghindari armada federal dengan segala cara. Seandainya umat manusia mencoba mengeksploitasi laut lebih jauh, makhluk jiwa laut mungkin tidak memiliki banyak ruang tersisa. Tang Wulin memikirkan tentang dewa binatang di Tian. Mereka tinggal di daerah sekecil itu. Apalagi, area luarnya milik Pagoda Roh. Mereka menguasai seluruh wilayah dan apa yang tersisa dari hutan Great Stardew. Tang Wulin percaya bahwa di Tian pasti mampu memutus rantai dengan mudah dengan kemampuannya, tetapi dia tidak akan jauh dari kematian jika dia benar-benar berhasil melakukannya. Solbis sudah tidak mampu lagi berperang melawan manusia baik karena teknologi atau kemampuan manusia. Solbis telah sepenuhnya ditarik dari mata publik. Seekor monster berjiwa satu juta tahun. Bahkan dewa binatang di Tian tidak seperti itu. Tang Wulin hanya membacanya di legenda sejarah. Di sisi lain, monster berjiwa satu juta tahun yang terkenal itu terkait dengannya dalam arti tertentu. Ada legenda tentang ayahnya, Tang San, yang membunuh makhluk buas satu juta tahun di masa lalu. Selain itu, itu rupanya adalah monster jiwa laut. Ada legenda lain bahwa pendiri pagoda roh, S. Suci Douluo Huo Yuhao, pernah memiliki makhluk jiwa satu juta tahun. Namun, ini hanya legenda. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah penguasa di benua pada satu titik waktu. Siapa yang dapat menyelidiki kebenaran masalah ini dan menyelidikinya? Karena itu, Tang Wulin merasa agak sedih ketika dia melihat Raja Paus Pembunuh Iblis yang jahat di hadapannya. Namun, kepercayaan dirinya tidak tergoyahkan oleh perasaannya. Pepatah bahwa klan Paus Pembunuh Iblis jahat adalah penguasa jiwa jahat di antara binatang jiwa laut masuk akal. Di hadapan mereka, jumlah makhluk jiwa laut semakin menurun, terutama ketika makhluk sebelum Tang Wulin ini begitu kuat. Selain itu, ini dalam pemeriksaan Trisula Dewa Laut. Siapa yang tahu apakah ini ilusi atau kenyataan? Tunggu, Tang Wulin tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sekali lagi. Kamu mengatakan bahwa ada dua makhluk laut berumur satu juta tahun. Saya ingat salah satu dari mereka tampaknya dibunuh oleh pendiri sekte Tang, Tang San, di masa lalu. Apa jiwa binatang lainnya? Chapter 1827 Pertempuran Apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika aku harus memberitahumu? Aku akan segera membuatkan makanan untukmu. Untuk azabmu. Raja Paus Pembunuh Iblis yang jahat sepertinya telah kehilangan kesabaran. Kekuatan spiritualnya meledak, dan pusaran di air laut datang menyerbu Tang Wulin. Saat mereka bergerak ke arahnya, pusaran itu bergabung satu sama lain dan membentuk pusaran raksasa tunggal. Pusaran itu berwarna merah darah yang menakutkan dan dipenuhi dengan aura pembantaian yang mematikan. Faktanya, Tang Wulin bahkan bisa melihat roh pendendam monster jiwa laut yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya. Saat dia dihadapkan oleh pusaran raksasa, Tang Wulin tidak berniat mundur atau mundur. Sayap di punggungnya terbuka lebar untuk membantunya dalam mengendalikan tubuhnya agar tidak tersapu air laut. Dia mulai bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia membuka mulut naganya dan mengeluarkan raungan keras. Di kejauhan, paus pembunuh iblis jahat dan jiwa iblis putri klan hiu putih besar yang lebih jauh bisa dengan jelas melihat cahaya bola besar meledak dari kepala naga emas secara tiba-tiba. Tampak seolah-olah kepala naga itu tumbuh 10 kali lebih besar secara instan. Raungan yang memekakkan telinga dan marah bisa terdengar menggema di seluruh dunia bawah laut. Itu adalah raungan naga emas. Ini adalah versi avatar jiwa bela diri, raungan naga emas peringkat douluo batas. Itu sangat mengguncang seluruh dunia bawah laut sehingga laut bergeser seperti gelombang arus laut. Aura emas menyatu dengan air laut sebelum bertabrakan dengan pusaran merah raksasa dengan paksa. Hampir semua paus pembunuh iblis jahat di dekatnya melarikan diri kekejauhan dengan terburu-buru. Mereka ingin pergi sejauh mungkin. Ini adalah naluri bertahan hidup mereka. Tidak ada makhluk laut lain di daerah itu selain paus pembunuh iblis yang jahat. Paus memakan semua makhluk laut kemanapun mereka lewat. Jiwa iblis putri hiu putih besar berpikir, ya Tuhan. Ia kemudian berbalik dan melarikan diri. Air laut dalam jarak puluhan mil laut meledak dengan ledakan keras. Seketika, laut berubah menjadi kacau balau. Segala sesuatu di sekitarnya diselimuti oleh Aura paling menakutkan dalam sekejap. Jika ada makhluk laut di dekatnya, mereka akan langsung hancur. Paus pembunuh iblis jahat di area terdekat tersapu dari benturan karena mereka sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuh mereka sendiri. Hanya naga emas raksasa dan raja paus pembunuh iblis jahat yang tetap tidak bergerak di tempat yang sama. Meskipun ombak besar begelombang di sekitar mereka, mereka tidak akan goyah. Raja paus pembunuh iblis jahat tiba-tiba mengeluarkan suara aneh di laut. Pada saat berikutnya, tubuh besarnya menjadi diterangi oleh cahaya merah darah yang menyilaukan. Segera setelah itu, ia membuat setengah putaran dengan tubuh besarnya. Sinar lampu merah yang mengejutkan membelah air laut dan melesat ke arah Tang Wulin dalam sekejap mata. Ekspresi Tang Wulin berubah drastis setelah dihadapkan pada serangan ini. Mungkin ini serangan paling dahsyat dari raja paus pembunuh iblis jahat. Serangan jarak jauh dari sebelumnya pasti berasal dari serangan khusus ini juga, tapi itu tidak cukup efektif. Tang Wulin tidak berani lengah. Naga emas raksasa itu berbalik dan mengayunkan ekornya. Itu adalah ekor gerobak naga emas. Sejumlah besar dragon air berkumpul di ekor naga saat ia dengan cepat menghantam ekor raja paus pembunuh iblis yang jahat. Tabrakan hebat membuat laut kembali mendidih. Dua siluet besar terlibat dalam pertempuran di laut dalam. Itu adalah pertempuran melalui tabrakan jarak dekat. Raja paus pembunuh iblis jahat selalu menjadi makhluk yang sangat sombong dan sombong. Dalam persepsinya, tidak ada makhluk lain yang sebanding dengan dirinya di seluruh laut, selain makhluk jiwa satu juta tahun yang ada di masa lalu. Ini sebenarnya tidak jauh dari kebenaran. Bagaimanapun, itu sudah menjadi monster jiwa puncak di bagian atas rantai makanan. Namun demikian, tubuhnya terluka karena benturan berulang kali. Tubuh naga emas yang sangat besar itu ulet tak tertandingi. Raja paus pembunuh gagal mengungguli setiap tabrakan. Sebaliknya, tubuhnya terus-menerus mengalami kerusakan. Darah segar mulai berdifusi ke dalam air laut. Paus pembunuh iblis jahat lainnya sangat ingin menyerang setelah mendapatkan aroma darah segar raja mereka. Mereka sangat ingin bergabung dalam pertempuran. Mereka menahan haus darah karena mereka tahu apa yang akan terjadi. Menerobos ke medan perang yang begitu kejam hanya akan mengakibatkan kematian mereka sendiri. Paus pembunuh diledakkan menjadi bola-bola daging yang robek hanya karena gelombang kejut dari tabrakan ini. Sementara itu, keganasan klan paus pembunuh iblis jahat terungkap. Semakin banyak paus yang terbunuh dalam pertempuran, semakin banyak paus yang datang karena pertumpahan darah yang deras. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melahap mayat rekan mereka. Klan macam apa ini? Menyaksikan dengan matanya sendiri, Tang Wulin terkejut. Nyatanya, dia sebenarnya tidak perlu membunuh mereka. Tabrakan antara dia dan raja mereka cukup untuk membuat klan paus pembunuh iblis menjadi hirup pikuk. Ini adalah sesuatu yang sulit dia bayangkan sebelumnya. Tabrakan dengan raja paus pembunuh iblis jahat juga memungkinkan Tang Wulin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang transformasinya. Perubahan itu komprehensif. Setelah mengalami proses penempaan tubuh pasang surut, tubuh spiritual dan tubuh fisiknya menyatu sepenuhnya. Tidak hanya itu memperkuat tubuh emas antibocornya secara substansial, tetapi yang lebih penting, itu juga meningkatkan kemampuannya untuk mengendalikan tubuhnya. Ketika dia melepaskan avatar jiwa bela diri raja naga emas, dia bahkan bisa mengontrol setiap skala dengan presisi dan akurasi. Ketika ekor naga menghantam paus pembunuh iblis jahat, dia membuat sisiknya sendiri terbalik ke atas seperti pisau tajam. Mereka memotong tubuh raja paus pembunuh iblis jahat dan mengiris sebagian besar dagingnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan di masa lalu. Jika dia ingin mendirikan timbangannya sebelumnya, sangat mungkin dia akan mendirikan lebih banyak dari yang dia inginkan, jika tidak semuanya. Mustahil baginya untuk mengontrol setiap skala secara akurat. Kontrol yang tepat seperti itu meningkatkan kapasitas bertarung Tang Wulin secara keseluruhan ke tingkat yang baru. Karenanya, dia tidak terburu-buru untuk melepaskan semua kemampuannya. Dia membutuhkan pertempuran ini untuk beradaptasi dengan tubuh barunya ini. Rasanya memuaskan baginya untuk dapat mengontrol perubahan skala kecil pada tubuhnya dengan kekuatan spiritual dan pikirannya. Dia bisa mengeraskan bagian manapun dari tubuhnya sesuka hati, mengubah lintasan dan kecepatannya, serta mengerut dan menghindar sesuka hatinya. Jadi, raja paus pembunuh iblis jahat merasa seperti telah mengirimkan serangan yang sangat kuat pada lawan selama setiap tabrakan, tetapi sebagian besar pukulan itu melemah ketika mendarat. Rasanya seperti tidak bisa mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Itu tidak suka perasaan itu. Itu semakin lemah saat lawan semakin kuat. Paus pembunuh iblis jahat secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ternyata lawannya jauh lebih sulit untuk dihabisi daripada yang dibayangkan. Para murid dan pemuridan mereka di dekatnya sedang melahap satu sama lain, dan sebagian besar laut telah berubah menjadi merah karena pertumpahan darah. Raja paus pembunuh iblis yang jahat mampu mengendalikan kebiadaban purba mereka dalam keadaan biasa, namun kali ini ia hampir tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Ia bisa merasakan perubahan di sekelilingnya, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sisik di tubuh Tang Wulin tiba-tiba mulai bersinar terang tak tertandingi, dan dia menahan serangan Raja paus pembunuh iblis jahat lainnya. Air laut di sekitarnya bergolak dan begelombang, namun Raja paus pembunuh iblis yang jahat itu merasa seperti telah menabrak lembaran logam. Naga itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Paus pembunuh iblis jahat di sekitar terbalik saat suara menakutkan berdesir di seluruh area. Seluruh tubuh Raja paus pembunuh iblis yang jahat juga terasa mati rasa. Raungan naga emas dua kali lebih kuat, membuat pikiran Raja paus pembunuh iblis menjadi kosong sama sekali. Di saat berikutnya, semburan aura tempur surga dan bumi meledak tiba-tiba. Itu adalah hukum terlarang Kaisar Naga, langit bumi terlarang, pertarungan Kaisar Naga. Raja paus pembunuh iblis yang jahat merasakan ketakutan dengan cepat merangkat keluar dari tulangnya dan masuk ke dalam hatinya. Pada saat itu juga, dia berpikir untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Tang Wulin membiarkannya melarikan diri saat ini? Chapter 1828, Bunuh Raja paus pembunuh iblis jahat. Aliran cahaya terang tiba-tiba bersinar dan menembus tubuh Raja paus pembunuh iblis itu. Pancaran kemasan menyelimuti tubuhnya yang sangat besar saat aliran cahaya terang lainnya mulai bersinar segera setelahnya. Pada saat itu, luka besar telah merobek tubuh besar Raja paus pembunuh iblis jahat itu. Rasa sakit yang menyiksa menyentaknya dari kondisi terbius sebelumnya. Ia menyingkirkan segala sesuatu dari pikirannya. Sinar merah tua meledak seperti amunisi jiwa tetap di laut dalam, meledakkan Tang Wulin. Kemudian, cahaya merah menyembur dari ekor besar Raja paus pembunuh iblis jahat itu. Tubuhnya berakselerasi dan lari ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Meski ia bangga akan kejantanannya, hidupnya jauh lebih penting. Itu tidak peduli tentang murid-muridnya atau murid-murid mereka. Semua yang penting baginya pada saat itu adalah lolos dari hidupnya. Apakah kamu mencoba untuk pergi? Tang Wulin mencibir. Sayap di punggungnya tiba-tiba terbuka lebar dan mendorong tubuhnya ke depan seperti dayung raksasa. Pada saat yang sama, ledakan Dragon Air menghasilkan ruang hampa di sekitarnya sehingga dia bisa mengejar lawan dengan cepat. Dia telah melepaskan Golden Dragon Fleece. Tanpa peringatan, siluet putih keluar secara diagonal dari samping. Itu menghantam sisi Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat yang masih melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Raja Hiu Paus Pembunuh Iblis yang jahat meraung kesakitan. Darah segar mengalir keluar dari luka besar yang dibela oleh Tang Wulin sebelumnya, dan dibiarkan berguling karena benturan. Sementara itu, Tang Wulin telah berubah kembali ke bentuk manusianya. Dia menembak ke arah Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat seperti meteor emas. Armor pertempuran empat kata miliknya, Golden Dragon Moonsong, langsung menutupi tubuhnya, meningkatkan auranya ke puncaknya. Dia melepaskan domen darah naga emasnya, dan itu mewarnai emas dan merah air laut di sekitarnya. Dia melepaskan seribu naga terbang dan domen darah naga emas. Naga emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari laut. Aura menakutkan mereka menyelimuti segala sesuatu di area sejauh mata memandang. Kristal berbentuk tetesan air yang berkilauan dengan pancaran tujuh warna di pergelangan tangan Tang Wulin memancarkan cahaya lembut yang mengubah mata naga emas menjadi tujuh warna. Setiap naga tampaknya dihidupkan kembali dan diberi energi. Ribuan naga membentuk penghalang yang memblokir Raja Paus Pembunuh Iblis Jahat, membuatnya tidak mampu menerobos keluar darinya. Itu adalah sublimasi dari domainnya yang dikenal sebagai seribu naga yang bangkit. Armor pertempuran empat kata mampu memperkuat kekuatan master jiwa dengan jumlah yang luar biasa. Itu juga mampu meningkatkan domain armor pertempuran tiga kata asli menjadi domain yang berevolusi. Domain naga emas darah Tang Wulin telah mengalami beberapa perubahan khusus selama proses peningkatan ini yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Itu menghasilkan koneksi halus kekuburan klan naga yang hilang melalui kristal di pergelangan tangannya. Koneksi tersebut memungkinkannya untuk memobilisasi jiwa naga sementara untuk digunakan sendiri. Jiwa-jiwa itu menyatu dengan domain armor pertempuran empat kata untuk menciptakan pemandangan megah seribu naga yang dibangkitkan ini. Itu benar-benar tampak seperti pemandangan menakutkan dari seribu naga sungguhan yang muncul sekaligus. Ini adalah kemampuan luar biasa Tang Wulin yang dia simpan sebagai kartu trufnya. Itu adalah kemampuan yang dia tolak untuk digunakan tanpa berpikir saat dia bertarung melawan legion abisal sebelumnya. Sama seperti pembangkit tenaga listrik legion tak henti-hentinya, domain armor pertempuran empat kata Tang Wulin yang berevolusi menghidupkan legion naga asli. Jika dilihat dari tingkat individu, mereka hanyalah jiwa naga yang terbentuk dari kondensasi energi domain dan energi asal. Masih ada perbedaan antara mereka dan naga sungguhan. Namun, perbedaannya tidak terlalu bagus. Yang terpenting, mereka menang dengan jumlah mereka. Bahkan jika masing-masing dari mereka hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatan naga sungguhan, akumulasi seribu dari mereka seperti pasukan naga yang menakutkan. Klan naga adalah penguasa seluruh dunia sebelumnya. Dewa naga adalah makhluk menakutkan yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh alam ilahi di masa lalu. Keturunannya adalah makhluk menakutkan dengan kemampuan Raja Naga Emas, terkenal karena kekuatan fisik mereka. Lebih dari seribu naga ini pasti tidak akan berada dalam posisi yang merugikan bahkan jika mereka harus menghadapi makhluk-makhluk jurang yang menakutkan itu. Tang Wulin memanfaatkan seribu naga yang dibangkitkan untuk pertama kalinya untuk melawan Raja Paus pembunuh iblis yang jahat. Itu membuatnya merasa seperti dia telah berubah menjadi Raja Naga secara nyata dan memerintah klan Naga Emas. Setiap Naga Emas melepaskan aura tangguh yang setara dengan judul Douluo dan tubuh mereka bahkan lebih kuat dari judul Douluo. Raja Paus pembunuh iblis yang jahat itu perkasa, tapi itu sudah terluka parah. Itu kewalahan hampir seketika oleh rentetan Naga Emas. Hiu putih besar jiwa iblis menyaksikan pemandangan itu dengan linglung dengan matanya yang bersinar dengan megah. Cara memandang Tang Wulin telah berubah total. Putri hiu putih besar jiwa iblis telah menyaksikan pertempuran dari jauh sebelumnya. Itu berhasil menghentikan Paus pembunuh iblis jahat pada saat-saat kritis. Ia baru menyadari bahwa Paus pembunuh iblis jahat tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika ia tidak mengambil tindakan. Faktanya, bisa dikatakan bahwa jika manusia ini diinginkan, semua Paus pembunuh iblis jahat tidak akan bisa meninggalkan daerah ini hidup-hidup. Banyak naga raksasa yang mengejutkan. Jika dia melepaskan mereka begitu pertempuran dimulai, mungkin klan Paus pembunuh iblis yang jahat akan segera mencoba melarikan diri. Di kejauhan, Paus pembunuh iblis jahat yang bertarung satu sama lain akhirnya diam. Mereka bisa merasakan aura yang menakutkan. Setelah hening sejenak, makhluk ganas itu tiba-tiba melarikan diri ke arah yang berlawanan dalam hirup pikuk dan menghilang ke laut luas dalam sekejap. Itu adalah naga. Itu adalah klan naga yang berdiri di atas semua makhluk. Tinggalkan saja para Paus, bahkan Tang Wulin, orang yang memanggil naga, terkejut saat melihat seribu naga yang bangkit. Ini bukan lagi ribuan hantu berbentuk naga dari masa lalu, tapi naga emas asli. Masing-masing dari mereka adalah entitas nyata dengan jiwa naga. Legiun naga diberi energi, cerdas, dan patuh padanya. Dia bertanya-tanya betapa mengejutkannya jika ini muncul di benua Douluo. Raja Paus pembunuh iblis jahat telah sepenuhnya dimangsa, dan semua naga emas menyebar. Segera setelah itu, seberkas cahaya oranye emas melesat ke arah tubuh Tang Wulin. Tang Wulin akan secara naluriah melepaskan dragon air untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia mendengar suara yang dalam dan familiar di benaknya. Ujian ke-6 Dewa Laut, Chaos of Evil Devil Killer Well telah berlalu. Imbalannya adalah cincin jiwa dan tulang jiwa Raja Paus pembunuh iblis jahat. Karena peserta ujian telah mengambil sembilan cincin jiwa, cincin jiwa Raja Paus pembunuh iblis jahat akan didistribusikan secara merata sesuai usia. Petik 2 Sesaat kemudian, cahaya oranye kemasan menyinari dirinya. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya bergetar saat cincin jiwanya mengalami perubahan satu demi satu. Dia ingat mengalami perasaan khusus ini di platform kenaikan roh sebelumnya. Itu adalah perasaan batas usia cincin jiwa yang ditinggikan. Raja Paus pembunuh iblis jahat setidaknya memiliki basis budidaya 300 hingga 400 ribu tahun. Jika itu didistribusikan secara merata, bukan. Memikirkan hal ini, Tang Wulin melepaskan jiwa bela diri Kaisar Bluesilvernya hampir tanpa sadar. Apa yang dia lihat membuatnya terpesona? Merah? 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 Hijau emas? Oranye emas? Oranye emas? Oranye emas? Oranye emas? Apa? Tang Wulin tercengang. Jenis cincin jiwa apa yang proporsional ini? Apakah ini sesuatu yang bisa dicapai oleh manusia biasa? Kenyataannya ada di depan matanya. Dia melakukannya. Semuanya nyata. Dia telah mengangkat semua cincin jiwanya ke peringkat 100 ribu tahun. Selain cincin jiwa anak alam hijau emas kelima yang unik, semua cincin jiwa lainnya telah mencapai puncak master jiwa. Beberapa cincin jiwa oranye emas terakhir sangat membingungkan. Keuntungan yang dibawa oleh ujian sembilan dewa laut benar-benar luar biasa. Tepat saat dia memproses perkembangan ini dalam pikirannya, bola lampu merah tiba di hadapannya. Itu adalah warna merah tua yang dipenuhi dengan energi yang ganas. Itu membuat jiwa iblis putri hiu putih besar lari ke kejauhan setelah meliriknya sekilas. Chapter 1829, Saya ingin pergi ke dunia manusia. Tang Wulin memfokuskan matanya pada pancaran merah yang menyelimuti dua tulang jiwa. Ya, ada dua. Itu jelas dua tulang betis. Tang Wulin mengira itu adalah tulang betis kiri dan kanan. Apakah itu tulang betis kiri dan kanan Raja Paus pembunuh iblis jahat? Itu sesuai dengan reputasinya sebagai binatang. Itu memiliki tulang jiwa yang berharga ini dan benar-benar menghasilkan dua. Selain itu, itu adalah tulang jiwa dengan basis budidaya lebih dari 100 ribu tahun. Sebenarnya, Tang Wulin hanya berhasil mengumpulkan dua tulang jiwa sebelum ini. Salah satunya adalah inti, tulang dari tubuh Raja Naga Gunung, sementara yang lainnya adalah tulang dari tangan kanan dari jiwa roh pantang menyerah dari tahun lalu, beruang dreadclaw. Kelangkaan tulang jiwa jauh melampaui jiwa roh tingkat tinggi. Sepanjang sejarah, tulang jiwa jarang terlihat. Beberapa hilang sementara beberapa rusak. Sangat sedikit yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, tidak banyak makhluk jiwa yang bertahan hingga zaman modern. Tulang jiwa hampir menjadi item legendaris yang berada di luar jangkauan master jiwa. Jadi, menyerahkan dua tulang betis ini pasti dianggap sebagai dorongan yang luar biasa baginya. Tidak heran para master jiwa akan berburu dan membunuh monster jiwa dengan segala cara di tahun-tahun sebelumnya. Binatang jiwa yang cocok untuk guru jiwa akan meningkatkan kemampuan guru jiwa secara substansial. Beberapa tulang jiwa yang sangat langka pasti akan menghasilkan lompatan kualitatif dalam kemampuan master jiwa. Ini dulunya sering terjadi di kalangan master jiwa. Jiwa binatang mulai punah justru karena ini. Di masa-masa awal umat manusia, mereka terus-menerus berjuang untuk tetap hidup karena kehadiran makhluk jiwa, jadi mereka membangun kota untuk menjauhkan mereka. Itu adalah dunia di mana hanya yang terkuat yang akan bertahan. Manusia mengandalkan kecerdasan mereka untuk mengembangkan diri ke tingkat mereka saat ini, dan itu telah sampai pada titik di mana mereka harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Jika mereka tidak melakukannya dan semua jiwa binatang hilang, mengandalkan jiwa roh buatan manusia memiliki keterbatasan. Lagi pula, masih belum ada teknologi yang mampu menghasilkan jiwa roh 100 ribu tahun. Selain itu, masih ada beberapa perbedaan antara jiwa roh buatan dan binatang jiwa yang nyata. Memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat platform 10 ribu binatang yang pernah dia masuki selama festival Juice for Aspaus. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu benar-benar dunia yang dipenuhi dengan vitalitas ketika dia mengalami hutan binatang jiwa kuno di dalamnya. Dia harus mengakui bahwa pagoda jiwa telah memberikan kontribusi besar kepada dunia dengan mendirikan platform 10 ribu binatang. Sungguh disayangkan bahwa jiwa binatang di sana hanya ilusi. Dia sangat ingin kembali ke masa lalu dan melihat-lihat. Dia ingin melihat bagaimana dunia jiwa binatang sebelumnya. Menurut catatan sejarah, makhluk jiwa melancarkan gelombang pasang binatang yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang manusia di masa lalu. Kota Srek telah mengalami banyak serangan pasang surut di masa lalu juga. Itu pasti pertempuran besar yang bisa menjungkir balikkan seluruh dunia. Hei! Apa yang kamu pikirkan? Dia mendengar suara yang menyenangkan. Tang Wulin menoleh ke samping untuk melihat, hanya untuk terkejut. Hiu putih besar jiwa iblis telah berjalan ke sisinya tanpa dia sadari. Salah satu matanya yang besar hanya berjarak beberapa meter. Itu mengawasinya dari dekat dengan tampilan yang aneh. Tang Wulin berkata, Tidak ada. Aku hanya memikirkan tentang seperti apa dunia jiwa binatang di masa lalu. Petik 2 Hiu putih besar jiwa iblis terkikik dan berkata, Saya tidak tahu tentang itu. Sulit bagi saya untuk membayangkan masalah dunia manusia Anda. Laut kita selalu menjadi tempat yang membahagiakan. Kami hanya muak dengan paus pembunuh iblis yang jahat itu. Untung Anda di sini untuk menghajar mereka. Terima kasih. Tang Wulin menyadari bahwa dia belum dipindahkan dari lokasi setelah pemeriksaan ini berakhir. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Bisakah kau membawaku kembali ke pantai? Tang Wulin bertanya pada Hiu putih besar jiwa iblis. Ia tentu saja. Tapi apa yang akan saya dapatkan darinya? Saat berbicara, Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik dua tulang jiwa. Tang Wulin merasa tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja membantu mereka mengalahkan musuh bebuyutan mereka. Hadiah seperti apa yang kamu inginkan? Hiu putih besar jiwa iblis terkikik. Saya hanya bercanda. Aku tidak ingin tulang jiwa kotor raja paus pembunuh iblis jahat itu. Apalagi, hanya kamu manusia yang bisa menyatu dengan tulang jiwa. Saya ingin menanyakan sesuatu. Apa pendapat Anda tentang saya berubah menjadi manusia? Apakah ini akan menyenangkan? Persis seperti yang Anda sebut bereinkarnasi sebagai manusia. Petik 2. Tang Wulin tertegun sejenak dan berkata, Saya tidak tahu tentang itu. Namun, saya membaca dari catatan sejarah bahwa makhluk jiwa dapat memilih untuk berubah menjadi manusia setelah berkultivasi ke alam seratus ribu tahun. Meskipun pertumbuhan Anda akan sangat cepat, masih ada periode kerentanan yang sangat lama. Anda akan mati dengan benar selama proses pertumbuhan jika Anda terbunuh. Karenanya, Anda harus memastikan bahwa Anda merahasiakan identitas Anda jika Anda berencana menjadi manusia. Jangan pernah membiarkan orang lain tahu siapa Anda sebenarnya. Jika tidak, Anda akan berada dalam masalah besar. Petik 2. Saya melihat, kalian manusia benar-benar jahat karena ingin membunuh kami. Kata jiwa iblis putri hiu putih besar dengan kesal. Tang Wulin berkata tanpa daya, kamu juga tidak bisa mengatakan itu. Selama tahun-tahun sebelumnya, manusia menjadi mangsa bagi makhluk buas jiwa. Hanya saja terjadi pergeseran siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah hubungan antara kaum Anda dan kami. Kami mencoba untuk memenuhi kebutuhan para master jiwa menggunakan jiwa roh buatan manusia. Memang benar bahwa jiwa binatang di darat akan punah. Baiklah, tolong bawa aku ke pantai. Petik 2. Ekspresi kerinduan melintas di mata putri hiu putih besar jiwa iblis. Dunia manusiamu pasti sangat menyenangkan, bukan? Saya harus pergi dan bersenang-senang di dunia manusia di masa depan. Petik 2. Tang Wulin tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar berencana untuk menjadi manusia, kamu harus mengingat ini. Jangan pernah memberi tahu manusia bahwa Anda pernah menjadi makhluk jiwa. Cincin jiwa dan tulang jiwa dari binatang buah seratus ribu tahun terlalu menarik bagi umat manusia. Keserakahan seringkali menghasilkan bencana. Petik 2. Hem, hem, mengerti. Aku sebenarnya masih jauh dari itu. Basis kultivasi saya kurang dari sembilan puluh ribu tahun, jadi saya bukan makhluk jiwa seratus ribu tahun yang nyata. Jika ya, saya tidak akan takut pada Raja Paus pembunuh iblis yang jahat itu. Saya bangsawan. Itulah mengapa saya memperoleh kecerdasan saya lebih awal dan dapat berbicara bahasa manusia Anda. Saya masih memiliki sepuluh ribu tahun lagi. Saya harus bisa mendapatkan basis kultivasi seratus ribu tahun saat itu. Pada titik itu, mungkin saya akan benar-benar memilih menjadi manusia. Apakah kamu sudah mati saat itu? Aku tidak bisa mencarimu lagi, kan? Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa dan berkata, Itu belum pasti. Mungkinkah aku masih hidup saat itu? Jika saya masih ada, Anda bisa mencari saya jika Anda butuh bantuan. Petik 2. Putri Hiu Putih Besar Jiwa Iblis tersenyum dan berkata, Tentu. Jangan lupakan kesepakatan kita. Janji adalah janji. Kau berhutang padaku. Petik 2. Hem, baiklah. Tang Wulin menyetujuinya tanpa terlalu memperhatikan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sepuluh ribu tahun lagi. Jika dia tidak bisa mencapai ketuhanan, Mungkin dia sudah berubah menjadi debu dan lenyap dari jalannya sejarah. Bahkan jika dia bisa berkultivasi ke peringkat dewa, Mungkin dia akan pergi mencari orang tuanya di suatu tempat di alam semesta. Ada kemungkinan kecil dia bertemu dengan Putri Hiu Putih Besar Jiwa Iblis ini lagi. Putri Hiu Putih Besar Jiwa Iblis berkata, Ayo pergi. Saya akan menunjukkan kemampuan saya. Saya sebenarnya sangat kuat, Anda tahu. Saat ia berbicara, tubuhnya bergoyang lembut seolah-olah berenang ke depan dan sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Air laut yang dilaluinya tiba-tiba mulai memutih dan membeku menjadi es. Itu sama dengan air laut di bawah Tang Wulin. Daya apung tersebut membawa tubuh Tang Wulin ke permukaan laut bersama es. Terkejut, Tang Wulin bertanya, Apakah kamu makhluk jiwa dengan atribut es? Jika ingatannya benar, Hiu Putih Besar Jiwa Iblis seharusnya tidak dilengkapi dengan atribut elemen. Iya-iya, saya memiliki kemampuan varian yang tidak hanya memengaruhi atribut alami asli saya, tetapi saya juga secara inheren terbiasa dengan dingin. Tihi, saya memberi diri saya nama manusia, apakah Anda ingin tahu apa itu? Kata Hiu Putih Besar Jiwa Iblis sambil tersenyum. Tentu, aku tidak akan memberitahumu. Hehehe. Chapter 1830, Janji untuk Putri Kecil Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan agak frustrasi oleh putri kecil yang nakal. Usianya 90 ribu tahun, namun masih bertingkah seperti anak kecil. Segera, dia didorong keluar ke permukaan laut bersama es. Pada saat berikutnya, permukaan laut di sekitarnya mulai berubah saat jembatan es terbentuk. Itu mengarah ke kejauhan, membentang ke depan dengan cepat. Tang Wulin bisa melihat siluet jiwa Iblis Putri Hiu Putih Besar berenang dengan kecepatan penuh di bawah permukaan. Air di atasnya membeku di tempat yang dilewatinya, dan laut yang bergolak menjadi setenang cermin. Ini cukup mampu seperti yang diharapkan. Kemampuannya untuk mengendalikan laut dan memanipulasi elemen es cukup mengesankan. Petik 2. Tang Wulin merentangkan kakinya dan melakukan perjalanan dengan cara yang mirip dengan skating. Segera, dia melihat daratan di depan dan jembatan es di bawah kakinya memanjang sampai ke sana. Ketika dia melangkah ke tanah yang kokoh sekali lagi, tubuh Putri Hiu Putih Besar jiwa Iblis berdiri di perairan yang jauh. Ia menggunakan siripnya untuk melambai padanya. Selamat tinggal, manusia. Jangan lupakan janjimu untuk memberiku bantuan jika kita ingin bertemu lagi di masa depan. Janji adalah janji. Tang Wulin tersenyum dan balas melambai. Baiklah, selamat tinggal. Ujian ke-6 Dewa Laut selesai. Apakah Anda ingin melanjutkan pemeriksaan? Suara yang dalam datang tepat pada waktunya. Tang Wulin menyadari bahwa pemeriksaan ke-6 baru selesai sepenuhnya ketika dia kembali ke pantai. Dengan kata lain, dia tidak hanya perlu mengalahkan Raja Hiu Pembunuh Iblis jahat, tetapi juga menerima persetujuan dari Putri Hiu Putih Besar jiwa Iblis ini. Koma, di laut utara Benua Douluo, ada kilatan cahaya kemasan saat siluet raksasa muncul di laut tanpa suara. Ia jelas mengalami kesulitan beradaptasi, jadi ia mengayunkan tubuhnya untuk menemukan titik keseimbangannya. Ini menggeliat dan melihat sekeliling. Itu tidak bisa menahan perasaan agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya sedang bermimpi? Mengapa saya merasa seperti berada di dunia lain? Manusia itu benar-benar menyenangkan dan dia juga sangat kuat. Gumam Hiu Putih Besar jiwa Iblis pada dirinya sendiri. Umat manusia benar-benar spesies yang menarik. Saya akan melihat dunia manusia dengan pasti setelah saya selesai berkultivasi selama sepuluh ribu tahun. Aku ingin tahu apakah ibu akan mengizinkanku melakukannya. Saya tidak peduli, saya akan tetap pergi meskipun ibu saya tidak mengizinkannya. Saya hanya akan menganggapnya sebagai perjalanan. Petik 2. Memikirkan hal ini, Putri Hiu Putih Besar jiwa Iblis tidak bisa menahan perasaan gembira. Setidaknya, bisa dipastikan bahwa Raja Paus pembunuh Iblis jahat sebelumnya adalah nyata. Semua yang dilakukannya selama ini didorong oleh kesadaran. Bagaimanapun, penampilan manusia memang meninggalkan kesan mendalam padanya. Ibu memanggilku. Putri Hiu Putih Besar jiwa Iblis melenturkan tubuh dan ekornya dengan lembut sebelum dengan cepat mulai berenang ke arah panggilan itu berasal. Huh, itu aneh. Mengapa saya merasa seperti saya lebih cepat? Saat sedang berenang, tiba-tiba ia merasakan bahwa ia berakselerasi. Rasanya ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Untuk makhluk buas, proses evolusinya sangat lambat. Seandainya tidak demikian, makhluk jiwa tidak perlu menghabiskan seratus ribu tahun hanya untuk berevolusi menjadi bentuk manusia. Peristiwa sebelumnya hanya memakan waktu yang sangat singkat, tapi jelas bisa merasakan ketinggian itu sendiri. Sebelum memiliki waktu untuk memahami lebih jauh perubahan itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Laut sebening kristal tiba-tiba berubah menjadi keruh dengan aura ungu hitam yang sangat tidak menyenangkan menyebar melalui air. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Pergi, cepat, pergi, cepat. Jangan kembali, putriku. Itu dia. Orang yang menakutkan itu ada di sini. Jangan kembali. Oh, kita ditakdirkan. Putri hiu putih besar jiwa iblis terkejut, dan tubuhnya membeku di tempatnya. Suara itu dari ibunya. Ibu? Ibu, apa yang terjadi? Kamu kenapa? Itu memanggil dirinya sendiri dengan menakutkan. Itu memiliki hubungan yang halus dengan ibunya yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain melalui kekuatan spiritual mereka bahkan jika mereka berjauhan. Namun, hubungan dengan ibunya tiba-tiba terputus pada saat itu juga. Ada juga kegelisahan hebat yang menembus seluruh tubuhnya. Sesuatu pasti telah terjadi pada ibu. Sesuatu pasti telah terjadi pada ibu. Petik 2. Putri hiu putih besar jiwa iblis panik. Ia buru-buru melenturkan tubuhnya dan bergegas menuju lokasi di mana panggilan terakhir ibunya terdengar, tidak peduli dengan air laut hitam keunguan yang keruh. Ia tidak dapat menghitung berapa lama ia berenang sebelum akhirnya merasakan aura ibunya. Namun, auranya sangat lemah dan memberikan perasaan tidak menyenangkan. Warna ungu hitam di laut secara bertahap memudar, dan putri hiu putih besar jiwa iblis terpana oleh pemandangan di depan matanya. Ia melihat mayat dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya di dalam air. Semua jenis mayat makhluk jiwa laut tenggelam atau mengambang perlahan. Seluruh lautan sepertinya dipenuhi dengan aura berdarah dan tampak sepi. Kemudian, dia melihat beberapa siluet yang familiar. Mereka adalah klannya, bukan? Tidak? Tidak, 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 tidak mungkin, tidak mungkin. Ia berteriak dengan cemas, dengan panik memanggil ibunya. Ibu, ibu, di mana kamu? Ibu, tolong jangan menakuti aku. Kamu di mana? Itu sangat panik. Itu telah tumbuh di sisi ibunya sejak masih muda. Ibunya adalah penguasa klan hiu putih besar jiwa iblis. Klan itu berkembang dan makmur, dengan hanya paus pembunuh iblis jahat sebagai musuh mereka. Kemudian, klan paus pembunuh iblis jahat tiba-tiba menghilang tanpa jejak belum lama ini, dan itu diangkut ke dunia aneh segera setelah itu. Itu baru saja kembali ketika pemandangan di depan matanya memenuhinya dengan ketakutan. Ia tidak memiliki keberanian untuk merenung, namun kecerdasannya mengatakan bahwa situasinya semakin buruk. Semakin banyak jiwa iblis mayat hiu putih besar muncul dalam bidang visualnya, semua tubuh mereka dimutilasi. Itu hanya bisa mengatakan bahwa beberapa dari mereka adalah sahabat dan temannya berdasarkan detail tertentu. Faktanya, beberapa dari mereka adalah saudara-saudarahnya. Akhirnya, dia merasakan aura yang paling familiar. Ia berenang menuju aura dengan panik dan melihat mutiara biru tua memancarkan cahaya lemah. Ibu, putri hiu putih besar jiwa iblis berseru dengan sedih. Ia berenang secepat mungkin dan tiba sebelum ratna. Seekor hiu putih besar berjiwa iblis yang dibudidayakan hingga 100 ribu tahun akan menghasilkan mutiara hiu setelah kematiannya. Itu adalah objek paling penting dan berharga dari jiwa iblis klan hiu putih besar dan itu akan diturunkan melalui keluarga. Hanya bangsawan yang bisa memproduksinya. Aura yang dipancarkan oleh mutiara itu sangat akrab bagi putri hiu putih besar jiwa iblis. Hanya ada satu penjelasan. Ini milik ibunya. Dengan kata lain, ibunya sudah meninggal. Apalagi ibunya bahkan tidak meninggalkan tubuh. Ibu, ibu, ibu. Ia berteriak dan menangis dengan keras. Itu menggeliat tubuhnya dengan seluruh kekuatannya membuat gelombang air laut di dekatnya. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah ini. Tidak ada yang selamat dari cobaan itu. Bukan ibu atau klannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sudah terjadi? Itu masih baik-baik saja saat pergi. Bahkan klan paus pembunuh iblis yang menakutkan tidak bisa begitu saja memusnahkan mereka. Pertarungan antara kedua pihak ini sama-sama seimbang. Mustahil bagi seluruh klan untuk dibunuh sekaligus. Namun mereka semua mati. Apa yang terjadi? Ibu, ibu, kamu masih hidup, kan? Putri hiu putih besar jiwa iblis mengalami gangguan mental penuh. Rasanya seperti laut berubah menjadi air matanya. Ia memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam ratna hiu untuk merasakannya. Sebuah pikiran segera memasuki pikirannya. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.